PEMBICARA 1 Hanya dipasang batang bambu dan tari rapia Sementara pagar baja pembatas jalan sebagian copot Camat Cirenghas Asep Mahmud mengatakan Pihaknya sangat prihatin kondisi kedua jalan tersebut sangat vital bagi masyarakat Semakin lama terus alami kerusakan berupa retak sepanjang 20 meter Dan bila mena terjadi hujan deras Material jalan sering tergerus longsor Dan mengancam tiga rumah warga yang berada di sisi tebing jalan tersebut Yang pertama cukup prihatin ya Jadi kondisi jalan makin lama makin parah gitu ya Juga kalau terjadi jalan lebat itu akan terjadi longsor ke bawah Dan terjadi pengurusan jalan gitu Juga prihatin juga kepada aktivitas warga yang menjual jasa sekalang suara rela gitu ya Ini mau tidak mau sebab ini ada manfaatnya Mengaturan jalan terjadi kepalaan mobilitas itu Sementara itu warga maupun pemerintah kecamatan Cirenghas berharap kepada intansi terkait Segera memperhatikan dan memperbaiki agar mobilitas masyarakat kembali berjalan normal Dari kecamatan Cirenghas Kabupaten Sukabumi Iqbal Bakar meraporkan untuk dinamika Sukabumi Terima kasih telah menonton!